Pemirsa, seperti yang kita tahu, setiap hewan memiliki kelebihan yang masing-masing, terutama dalam cara bertahan hidup. Moeritas hewan yang mampu bertahan hidup lebih lama adalah pemangsa dengan tubuh besar dan taring yang tajam. Namun, tahukah Anda, ternyata ada lho beberapa hewan yang tak bisa mati dengan mudah, padahal tubuhnya kecil dan sering kita abaikan keberadaannya. Bahkan ada yang sudah dilahap mangsa, tapi masih bisa bertahan hidup. Penasaran hewan apa yang memiliki kesaktian tersebut? Berikut ulasannya, Hewan Sakti Pantang Mati, versi on the spot. Kadal Air Kadal Air Hewan kecil dan lincah ini memang terlihat mudah untuk dilahap. Namun, siapa sangka, dia memiliki caranya sendiri untuk mematikan mangsa. Predator utama dari kadal air adalah katak. Seperti yang kita tahu, katak memiliki gigi yang sangat kecil. Biasanya, katak menelan mangsanya hidup-hidup. Saat kadal air dilahap, ia akan mengeluarkan racun dari kulitnya. Tak lama kemudian, sang predatorlah yang mati. Karena ia tak memiliki ketahanan terhadap racun kadal air. Setelah katak mati, kadal air akan naik keluar melalui mulutnya. Wah, sakti banget ya. Teripang Teripang biasa juga dikenal dengan timun laut. Hewan satu ini memang tak memiliki organ otak. Namun, mekanisme pertahanan hidupnya cukup cerdik loh, pemirsa. Saat diserang, teripang bisa mengejutkan penyerang dengan cara melepaskan usus atau organ dalamnya secara tiba-tiba. Selain itu, ia juga bisa mengeluarkan tabung lengket dari anus yang mampu menjerat dan menonaktifkan predator. Meski terserang, teripang bisa melakukan proses penyembuhannya sendiri. Jika tubuh teripang terpotong menjadi beberapa bagian, hal itu tak membuatnya mati. Justru masing-masing dari bagian tubuhnya akan tumbuh menjadi teripang baru. Hebat juga ya, kemampuan si timun laut ini mirip karakter film Deadpool. Hehehehe Ini dia, hewan yang meski dimakan, justru dapat berkembang biak di dalam tubuh inangnya. Yang ini cacing nematoda, masuk dalam golongan parasit. Yang membuatnya berbeda adalah, dia dapat hidup di berbagai lingkungan, mulai dari air tawar, air asin, tanah, hingga tubuh hewan lain. Tak hanya hewan, cacing jenis ini juga bisa dimakan dengan tak sengaja oleh manusia, yang dilewat makanan atau minuman. Pada hewan, cacing nematoda tak bisa dianggap sepele. Ia mampu membunuh inangnya secara perlahan, dengan cara menghancurkan organ tubuh dalam. Sedangkan pada manusia, nematoda dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, nematoda sulit dimusnahkan, karena di mana ia berada, disitulah ia berkembang biak. Pemirsa, ternyata tak hanya cicak yang bisa meregenerasi bagian tubuhnya yang putus. Kemampuan ini juga dimiliki oleh bintang laut. Tubuhnya saja sudah memiliki perlindungan khusus. Bagian atas bintang laut merupakan penutup yang keras dari kalsium karbonat dengan duri kecil pada permukaannya. Perisai ini yang digunakan untuk melindungi diri dari predator. Meski terserang atau tergigit hingga setengah badan, bintang laut mampu menumbuhkan kembali lengan mereka yang hilang. Bahkan jika merasa terancam, ia dapat memutuskan sendiri lengannya lalu pergi. Kemampuan regenerasi yang baik membuat bintang laut dapat bertahan hidup meski kehilangan anggota tubuhnya. Namun tumbuhnya lengan baru pada bintang laut membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar satu tahun. Siapa yang suka makan kerang laut? Meski menjadi santapan favorit spesies laut dan manusia, kerang termasuk hewan sakti yang pantang mati loh pemirsa. Hidup di dasar laut saja, kerang sudah menerima tekanan yang kuat. Belum lagi dari para pemangsa. Ia bisa bertahan hidup berkat cangkang kuat yang melindungi tubuh lunaknya. Taukah anda, cangkang kerang termasuk bagian dari tubuh mereka. Jadi, kalau tubuh kerang membesar, maka cangkangnya juga ikut membesar. Meski tertangkap oleh pemangsa, mereka tetap bisa keluar dengan selamat. Namun tetap saja, jika cangkang sudah rusak sebelumnya, kemungkinan hidup akan lebih sedikit. Hewan kecil dan lamban ini ternyata memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup baik. Cangkang salah satunya. Pertahanan utama dari hewan berlendir ini cukup peras dan tidak mudah dihancurkan. Hal inilah yang membuat para peneliti memutuskan menguji ketahanan dari siput. Para peneliti ini memberikan 100 siput kepada burung pemangsa. Yang mengejutkan, sebanyak 15 persen siput berhasil selamat dan keluar dari tubuh burung melalui kotorannya. Bahkan, satu ekor siput yang hamil sebelum dimakan berhasil keluar dengan selamat. Hal ini seakan membuktikan bahwa sebagian kecil siput tak dicerna oleh pemangsanya. Hingga kini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu bagaimana siput bisa bertahan hidup dalam tubuh bangsa. Cacing pelandaria atau cacing pipih juga termasuk hewan pantang mati. Biasa hidup di sungai, danau, dan laut, cacing ini memiliki dua cara dalam bertahan hidup. Pertama, mereka akan tetap hidup meski masuk ke dalam tubuh makhluk lain, bahkan berkembang biak di dalamnya. Kedua, ia memiliki kemampuan regenerasi yang baik. Jadi, meski tubuhnya terpotong, mereka dapat menumbuhkan tubuhnya dengan mudah. Menurut sebuah pelitian, biasanya sel-sel induk membelah untuk menyembuhkan luka, melakukan reproduksi, atau pertumbuhan. Namun, cacing pipih melakukannya untuk hidup kembali. Dalam beberapa kasus, cacing pipih bahkan dapat menumbuhkan dua kepala dalam tubuh yang sama. Bukan tanpa alasan, hewan satu ini memang dianugerahi kemampuan menyembuhkan luka dengan sangat cepat, serta bergenerasi menjadi makhluk baru. Wah, benar-benar sakti ya. Nah, pemirsa itulah ulasan Hewan Sakti Pantang Mati versi on the spot. Saksikan terus on the spot untuk mengetahui info-info unik, menarik, dan rapir lainnya ya. Terima kasih telah menyaksikan on the spot malam ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda.